Sederloan Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Izil Azhar alias Ayah Merin selama 20 hari ke depan. Mantan Panglima Gam Sabang yang sebelumnya menjadi buronan selama 5 tahun terakhir sebelumnya ditangkap oleh tim KPK bersama tim Jatandras di Treskrimum, Polda Aceh di kawasan Simpang 5, Banda Aceh pada selasa 24 Januari 2023 pukul 12 waktu Indonesia Parat. Berikut informasi selengkapnya. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan Izil Azhar sudah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyelidikan yang terbit pada November 2018 lalu. Setelah ditangkap, menurut Johanis Izil dibawa ke Jakarta untuk ditahan. Ia akan mendekam di Rumah Tahanan Negara KPK pada Kavling C1 gedung ACLC mulai 25 Januari hingga 13 Februari 2023 mendatang. Izil sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak September 2018, tapi yang bersangkutan tidak pernah menjalani pemeriksaan dan melarikan diri. Ayah Merin tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta sekitar pukul 19.42 waktu Indonesia Barat tadi malam. Kedua tangannya diborgol. Ayah Merin juga tampak mengenakan rompi oranye bertuliskan tahanan KPK dan topi berwarna hitam. Ayah Merin digiring turun dari mobil KPK dengan dikawal sejumlah petugas. Ia kemudian dibawa masuk ke lantai dua Gedung Merah Putih untuk menjalani pemeriksaan. Sejak turun dari mobil hingga digiring masuk ke gedung tersebut, ayah Merin berjalan menunduk. Demikian informasi terkini. Selamat menikmati.